Intro Hai Sobat Negeriku, balik lagi di podcast jpn.com Kali ini bareng aku Firda, kulik terus jangan kasih kendor Kali ini kita kedatengan bintang tamu penyanyi ganteng Dengan suara merdu, Mas Denda Hendro Halo Lagi sibuk apa aja nih Mas, kalau boleh tau Sekarang aku nih lagi sibuk, ada beberapa kesibukan ya Yang pertama aku lagi nyiapin single terbaru Terus aku juga lagi garap sebuah film layar lebar ya Film bertema musikal Yang didalemnya kebetulan ada single aku juga Itu yang lagi aku fokusin sama beberapa Ada projek-projek visual grafis lainnya Kalau boleh tau nih untuk single selanjutnya Itu Mas Denda nyiptain sendiri atau gimana nih Mas? Iya, untuk single-single aku kebetulan aku emang Apa ya, aku dedicate untuk aku ciptain sendiri semua lagunya gitu Jadi untuk single yang ketiga pun nanti itu memang lagu yang aku ciptain sendiri gitu Kalau boleh bocoran sedikit nih Mas, lagunya bakal tentang apa sih? Lagunya itu, kalau yang pertama itu kan judulnya terlalu sayang ya Itu happy lah Euforianya tuh happy terus tentang orang yang lagi kasmaran Single kedua pun tentang orang yang lagi merasa bahwa dia itu semakin mengenal pasangannya Semakin dia merasa sayang, semakin cinta kayak gitu Nah, single yang ketiga ini kayaknya turun ke patah hati Inspirasi dari pengalaman pribadi karena abis patah hati atau gimana sih Mas? Inspirasinya itu banyak ya Pak Itu salah satunya Tapi aku gabungin dari cerita teman-teman yang suka pada curhat-curhat gitu Tentang mereka perasaan-perasaan mereka patah hati Nah, jadi dari perasaan-perasaan itu aku gabungin jadi sebuah lagu Jadi lagu yang mewakili orang-orang yang sedang patah hati gitu Oke Kalau misalnya lagu-lagu sebelumnya, inspirasi dari mana? Pengalaman juga kah? Atau dari teman-teman? Atau gimana Mas? Ya, balik lagi sih ke curhat-curhatan teman-teman yang paling banyak ya Nampung curhatan ya Mas ya Jadi emang jadi kebetulan dari zaman SMP, SMA itu jadi tempat curhat sama teman-teman gitu Ya udah Pak, tapi ya isengnya hasil curhatan-curhatan itu aku bikinin lagu Jadi sama, formulanya sebenarnya sama Dari pengalaman pribadi, terus abis itu dari cerita-cerita dari teman-teman gitu Oke, sebelum kita lebih jauh nih Ngebahas soal karir musiknya Mas Denda Kan katanya Mas Denda itu dulunya pemalu Bener tuh Terus akhirnya bisa memberanikan diri jadi penyanyi itu gimana sih Mas ceritanya? Ceritanya itu, jadi pas zaman SMP ya, termasuk lagu terlalu sayang itu single pertama aku, aku siptain waktu SMP kelas 3 Oh udah lama ya? Udah lama Jadi dulu aku emang orangnya pemalu ya, bisa dibilang introvert lah gitu Terus jadi dulu aku emang dari kecil emang suka nyanyi gitu Suka hal yang berbau-bau seni gitu Mulai dari nyanyi, musik, terus gambar dan segala macem Tapi itu semua aku lakuin tuh sambil diem-diem, sambil ngumpet-ngumpet gitu Kayak misalnya lagi di kelas aku pengen nyanyi gitu Aku sambil ngumpet gini Saking malunya Mas Denda Iya di kulang meja gitu Terus iya sambil kayak gitu Terus ternyata ada yang denger Pada dengerin terus abis itu Waktu itu kebetulan lagi ada festival band Dan kebetulan di angkatan aku tuh Kalau cewek mungkin banyak ya yang bisa nyanyi gitu Tapi yang cowok ini ditanya ada yang mau ini gak maju gak gitu Terus abis itu temen-temen tuh tiba-tiba ngajuinnya aku gitu Terus aku kaget tuh Terus temen-temen pada bilang Ayo ayo ya pada dukung sih pada dukung gitu Suara lo bagus kok, suara lo bagus kok gitu Terus ya udah Dari situ aku coba beraniin Alhamdulillah ya waktu itu menang Nah dari situ aku mulai kebangun lah Rasa percaya diri Terus abis itu aku mulai Sama band aku Coba bawain lagu-lagu ciptaan aku sendiri Dan mereka ternyata welcome banget gitu Dan tangkapan mereka Oh ini lagu ini bagus nih gitu Terus Dari situlah aku bener-bener jadi Apa ya Jadi serius gitu Untuk mendalami ini Untuk mendalami ini gitu Jadi mulai Ngeband pakai lagu-lagu sendiri Dan itu bener-bener Kita aransemen dengan yang serius gitu Dan seterusnya ikut festival band Alhamdulillah juara-juara-juara gitu Alhamdulillah Mas inget gak sih Mas waktu pas Pertama kali itu nyanyiin lagu apa sih Mas? Pertama kali manggung itu Pertama kali manggung itu Nyanyi lagunya Lagunya Gigi Oh judulnya apa tuh Mas? Judulnya Janji Waktu itu Oh janjiku Itu sama lagunya Siapa ya waktu itu ya Lagu luar Lagunya R Kelly Jadi dua lagu itu pertama yang aku janji Terus kan gak tau Mas tadi kan Jadi manggung bareng band kan Terus akhirnya memutuskan sendiri Sebenernya Mas Denda tuh lebih seneng Sebagai vokalis band Atau nyanyi soloi sih Mas? Kalau bisa memilih Sebenernya aku Jiwanya jiwa ngeband ya Sebenernya ya Karena aku seneng Membuat Musik yang memang real Ada temen-temen disitu Yang memang kita bareng-bareng Menciptakan sebuah Nada-nada suara-suara dari Dari instrumen yang berbeda itu aku suka banget gitu Tapi waktu itu kondisinya memang Aku emang agak Ini sih ya Agak aneh gitu Waktu Jaman-jaman SMA itu Orang lagi fokus belajar Aku gak belajar gitu Aku pokoknya Ngeband Aku fokus bermusik Aku fokus ke gambar segala macem Nah Sedangkan temen-temen band aku lagi pada fokus Oh ini mau ujian nih Waduh aku Aku waktu itu gak bisa nih Aku harus tetep jalan terus nih gitu Tapi ya aku gak belajar Alhamdulillah Nilainya bagus juga Jadi Apa Aku Aku Mikirnya Ya Karena itu udah Perjalanan itu udah jadi Cita-cita aku akhirnya gitu Jadi aku bener-bener serius Ngejalanin itu Akhirnya yaudah Karena Nah waktu itu temen-temen band terkendala Ujian segala macem Ya udah aku Maju sendiri gitu Maju sendiri Tapi Tetep Musiknya itu tetep dalam Format band Aku cari temen-temen yang emang Waktu itu udah kuliah Oh Kita bentuk band Aku yang paling muda disitu Temen-temenku udah pada kuliah semua Waktu mereka lebih bebas gitu Terus Disitu aku Balik lagi ngeband lagi Tapi Dalam perjalanannya Ternyata Apa Beberapa senior-senior Musikis-musisi senior itu ngeliat aku Kamu nih solo Gitu Mulai dilirik gitu ya mas Ya Ya Waktu itu kayak gitu Malah Malah Waktu itu kan ada salah satu Festival band yang aku ikutin Disitu aku dapet Juara Apa Vokalis terbaik Setingkat Tingkat nasional Waktu itu jurinya Mas Yoyo Padi Gitu Terus nah disitu Disitulah ditawarin Denda yuk gabung yuk ke project aku Gitu Aku ada project Film Layar Lebar Gitu Yang waktu itu karyanya Raditya Dika Kambing Jantan Ya dari situ ceritanya Terus Nah dari situ aku Tuker pikiran Soal Mas Yoyo Padi Jadi Dan Beliau bilang Kamu nih solo Ininya Apa Karakter suaranya Sebagainya Boleh sih format band Tapi kamu itu Seorang solois Gitu Oh gitu Ya udah dari situ mulai Dibina juga Sama Mas Yoyo Berarti bisa dibilang Mas Yoyo tuh Salah satu orang yang membuka gerbang Akhirnya Mas Dinda bisa menjadi solois Seperti sekarang Gitu ya Mas Yoyo Bener Salah satu orang yang Apa Sangat Berkesan Dan berjasa lah ya Gitu Terus kan Kalau gak salah Single keduanya itu Yang terlanjur saya juga Mas Produsernya itu Mas Thomas Gigi ya Ya Itu boleh diseritain gak sih Mas Gimana awal ceritanya Mas bisa Nawarin lagu tersebut ke Mas Thomas gitu Oke Nah jadi setelah sama Mas Yoyo itu Udah selesai projectnya Kemudian itu Kan tahun 2010 ya Terus tahun 2012 Aku biasa waktu itu masih sering nyanyi di cafe Itu reguler-reguler Di daerah Kemang waktu itu Nah kebetulan disitu Kang Thomas lagi nongkrong disitu Kebetulan ternyata disitu tempat Kang Thomas tuh sering nongkrong sama temen-temennya gitu lah Terus abis itu Ngeliat lah waktu itu performance ku Terus abis itu Dari situ Ya beliau bilang Den ayo kita bikin project yuk gitu Terus Ya udah Dari situ Oh Aku kebetulan dari dulu sampai Sampai Dari zaman SMA sampai tahun 2012 itu Emang Lagu terlalu sayang itu Emang jadi jagoan aku lah gitu Oh iya Gitu akhirnya Waktu itu aku coba tawarin lagu terlalu sayang Mas aku ada lagu nih gitu Cocok gak ya Buat single pertama gitu Terus pas di dengerin Oke ini cocok ya Dia langsung Ya namanya musisi senior ya Pak Langsung ini apa Langsung pikirannya tuh langsung bisa tau Ini musiknya bagusnya digarap sama siapa Ya gitu terus Ya tentunya beliau juga ikutan ngisi musiknya gitu Tapi Dia langsung tadinya ada tiga pilihan musisi Ada Andi Rianto Terus ada Satu lagi Erwin Gutawa Satu lagi Toh Fatih Terus abis itu Langsung dipilih ini kayaknya lagu kamu cocok Kita garap bareng sama Toh Fatih gitu Akhirnya waktu itu kita ketemu bareng Terus brainstorming lah lagu itu Kita kompos musiknya sama-sama Dan itu bener-bener pengalaman yang amazing banget sih buat aku gitu Karena itu musisi-musisi papan atas Dan itu bener-bener pengalaman yang gak akan aku lupain juga gitu Dan akhirnya tercipta lah itu lagu terlalu sayang Tapi kebayang gak sih mas bisa akhirnya bekerja sama sama seorang Thomas Gigi sama Toh Fatih Kebayang gak sih mas sebelumnya bisa sampai di titik tersebut gitu? Enggak, gak pernah kebayang Gak pernah kebayang bisa ada di titik itu Apalagi sekarang lagu terlanjur sayang juga udah banyak banget yang nonton mas di Youtube kan Itu perasaan mas gimana sih merasa terbabah nikah untuk nanti merilis lagu-lagu selanjutnya Atau justru malah makin terpacu buat Oke gue harus bikin lagu lebih bagus nih supaya Agar pencerita musik tetap sama dengerin lagu mas gitu Oke, sebenernya dari perjalanan itu aku justru lebih termotivasi ya Karena aku juga gak nyangka bakalan bisa sampai viewersnya cukup banyak ya Sekarang udah hampir 8 juta viewers di Youtube Dan itu suatu pencapaian yang luar biasa buat aku Karena aku memaintain Youtube itu sendiri gitu Aku gak pake manajemen atau apapun gitu Aku bener-bener maintain itu sendirian gitu Karena kan aku kontrak dengan Kang Thomas Gigi itu udah lama selesai sebenernya gitu Tapi beliau juga bilang ini lagu gak apa-apa di maju aja gitu Terus lanjut aja gitu Karena waktu itu ada beberapa kondisi yang mengharuskan labelnya beliau itu berhenti gitu Jadi oh yaudah aku tetap maju sendiri Beliau juga bilang Denda harus maju terus aja gitu Gitu yaudah Akhirnya tahun 2019 itu aku masukin di Youtube lagunya Gitu aku rilis di Youtube Terus aku daftarin segala macem Akhirnya dari tahun 2019 sampai sekarang itu Alhamdulillah udah sampai hampir 8 juta viewers Dan sekarang tiba-tiba di Tiktok juga Gak ramai Gak ramai Jadi aku juga gak nyangka juga gitu Emang dari situ aku jadi makin apa ya Makin confidence makin yakin juga Terus bahwa oh aku harus next song ini aku harus bikin lagu yang lebih oke lagi Yang lebih bagus lagi gitu Tapi mas sendiri kan udah cukup lama juga di industri musik kan Ngeliat sekarang pendatang baru semakin banyak Mas sendiri punya kiat-kiat gak sih supaya agar terus eksistensinya tetap terjaga gitu Oke untuk eksistensi tetap terjaga sebenernya Soriata sekarang ini kan banyak aku gak nunjuk siapa-siapa gitu Cuma maksudnya banyak fenomena orang tuh ngincar popularitas itu dari sesuatu hal yang Apa ya mereka nyari sensasi gitu Dan kalo kayak gitu ya cepet sih naiknya Cuma cepet turunnya juga Iya tiba-tiba ilang aja gitu Terus ya apa aku sebagai musisi aku gak mau kayak gitu gitu Aku bener-bener musisi itu musik itu emang aku mau berkarya disitu Karya aku harus seenggaknya bermanfaat buat orang gitu Harus bisa bikin orang itu seenggaknya bisa jadi lebih baik lah atau gak terinspirasi dari lagu aku gitu Itu goalsnya gitu Jadi apa aku gak mau cuma tujuannya terkenal gitu Kalau tujuannya terkenal mungkin dari dulu-dulu udah ini udah ya udah terkenal aja Tapi abis itu udah hilang gitu Tapi gak aku ya udah pelan-pelan emang pelan-pelan Tapi aku fokus gitu Terus kan tadi mas sempat menyinggung soal adanya proyek film Itu boleh diseritain gak sih mas film apa sih yang lagi mau digarap nih? Oke film ya jadi emang dalam waktu dekat ini Ini aku cerita backgroundnya sedikit ya Oke Jadi aku punya kakak Aku ini 4 bersaudara Aku yang bungsu Jadi kakakku yang nomor 2 itu dia itu seorang penulis Jadi novel-novelnya juga novel yang pertama judulnya Ratu Yang Bersujud Itu novelnya udah best seller juga Nah novel yang kedua judulnya Rumah Lentera dan Sebelas Bintang Jadi novelnya itu tentang novel musikal Tapi ceritanya itu tentang anak yatim biatu Yang memperjuangkan mimpi dan cita-citanya Melalui festival choir Festival choir itu mereka ikuti karena ibu asuhnya itu sakit Dan mereka harus mencari biaya untuk membayar rumah sakit dan segala macem Akhirnya mereka mengikuti festival itu Disitu banyak nilai bersaudaraan keluarga dan segala macem Tentunya disitu banyak musikalnya gitu Nah dan lagu aku salah satunya yang terlalu sayang Itu masuk ke dalam lagu itu Film Iya yang nanti akan difilmkan Jadi dalam waktu dekat emang kita lagi proses development Untuk pembuatan film layar lembar ini Dan lagu terlalu sayang itu yang jadi salah satu lagu Di dalam film itu Barang lebih kayak gitu Keterlibatan mas sendiri dalam film tersebut Selain karena ada lagu terlanjur sayang itu mungkin keterlibatannya apa sih mas? Terlalu terlalu sayang Terlalu sayang Terlalu sayang Keterlibatan aku pertama Disitu kan ada Karena disitu judulnya Rumah Lentera dan Sebelas Bintang Di dalamnya itu ada sebelas lagu Dan sebelas lagu itu Sebagian besar aku yang ciptain lagunya Itu pertama keterlibatan aku disitu Yang kedua mungkin aku nanti akan jadi musik director di pembuatan film ini gitu Dan yang pasti lagu aku jadi original soundtracknya film ini Tapi yang nyanyi nanti emang pas di filmnya itu bukan aku yang nyanyi Oh ada penyanyi lain gitu ya Penyanyinya yang memerankan film ini gitu Nah terus nanti aku juga akan berperan sebagai vokal directornya si temen-temen Rumah Lentera dan Sebelas Bintang ini gitu Kurang lebih gitu Mas Dinda balik lagi nih ke soal musik Kan Mas Dinda sudah bekerja bareng sama musisi-musisi pepan atas nih Mungkin ada gak sih musisi-musisi di Indonesia atau mungkin di luar negeri juga Yang Mas Dinda tuh pengen banget aja collab bareng Oh ada pastinya Kalau musisi Indonesia aku pasti pengen banget ya Pengen banget collab sama semisi Morangkir Itu emang aku fans banget sih Sama suaranya, lagu-lagunya ya Terus kalau musisi luar Yang kemarin kesini nih Westlife Aku pengen banget Pengen banget duet collab sama mereka Terus banyak sih kalau musisi-musisi luar ya Ada Ada Jason Rush Terus ada John Mayer Terus ah banyak lah pokoknya Berarti emang kalau Mas sendiri biasanya di sela-sela kesibukan dengerinnya musik-musik yang seperti apa sih Mas? Dengerinnya sesuai ini Kalau aku Aku gak terbatas genre ya Iya Jadi musik yang aku denger ya sesuai mood Terus abis itu sesuai sama Kayak misalnya aku lagi ngerjain Apa ya? Lagi ngerjain suatu project animasi misalnya gitu Nah aku disitu konsepnya apa? Misalnya konsepnya tentang masa-masa tahun 80an Nah musik-musik yang aku denger ya Musik 80an gitu Kayak terus Aku ngeluarin single yang kedua kemarin Itu nuansanya nuansa 80an gitu Yaudah musik-musik yang aku dengerin Ya musik-musik tahun itu gitu Berarti bisa dibilang gak sih Mas kalau misalnya Mungkin musik-musik yang Mas dengerin Atau musisi-musisi yang Mas suka Ikut ada andil dalam lagu-lagu yang Mas ciptakan gitu? Iya Iya pastinya Pastinya Karena Apa Enggak Musik itu kan Sama kayak fashion ya Dia itu akan muter terus Sekarang lagi mulai eranya Mulai balik lagi ke era 80an Nanti akan muter lagi kayak gitu terus Sama kayak fashion gitu Jadi Dan musik yang aku buat itu Enggak akan terlepas dari musik-musik yang udah ada Dan enggak akan terlepas dari musisi-musisi yang Udah 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 Berjasa banget buat aku gitu Kayak misalnya Musik-musiknya Kang Thomas Randamigi ya Gitu Apa Aku juga Secara gak langsung pasti terinfluence Sama musik-musiknya beliau Terus habis itu musik-musiknya Mas Tophati misalnya gitu Nah Dalam aku Apa Meng-arrange sebuah lagu Itu pasti Pasti adalah Kesitunya itu pasti ada gitu Gak mungkin gak ada Tadi kan Mas sempat nginggung soal animasi Kalau gak salah Mas kuliahnya itu di cafe ya? Di cafe Aku di cafe Kenapa sih Mas Kenapa gak ngambil musik gitu kan Mas sendiri Musisi Apa emang ada hubungannya atau gimana sih Mas? Jadi Ya itu Yang tadi aku bilang Waktu SMA itu aku udah bener-bener Tau Aku nih Sukanya apa Gitu Bahkan waktu aku Kelas 10 ke kelas 11 Itu kan pemilihan IPA sama IPS ya Oh iya Aku masuk IPA tapi aku pindah ke IPS Oh iya Kenapa Mas? Karena gak suka gitu Oh iya Gak suka ya Percuma kalo ngejalanin tapi gak suka kan Kayak pacaran Oh iya Hahaha Curhat ya Mas Hahaha Jadi Jadi kayak gitu apa Aku pindah ke IPS terus Habis itu Pas SMA juga aku udah tau Aku sukanya di seni Oh oke Nah seni Aku suka gambar Dan aku suka musik gitu Nah kalo musik Aku ngerasa aku udah Udah Nemuin apa ya Nemuin celahnya lah gitu Aku bisa belajar di Tempat-tempat kursus misalnya Atau misalnya sekarang Youtube banyak banget Tutorial gitu Walaupun dulu gak ada ya gitu Iya Tapi Maksudnya Musik itu bisa Aku bisa dalemin di Sama temen-temen Secara otodidak gitu Iya Karena aku waktu itu udah sadarin Aku gak Aku bukan Musisi yang Apa ya Kalo misalnya aku ambil pendidikan musik Berarti aku bener-bener Jadi Arranger Oh iya Jadi arranger Dan yaudah Apa yaudah aku disitu aja gitu Tapi Aku ada kesukaan yang lain nih gitu Aku Aku bener-bener suka Dengan Apa Seni rupa Gambar Dan seni lukis segala macem Aku suka visualisasi Jadi Ya udah Aku ambil kuliahnya Yang berhubungan dengan visual Karena disitu Aku mikir kalo 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 musik Bisa aku jalanin Sambil Hobi gitu ya Tapi kalo misalnya Yang satu lagi ini Aku bener-bener Buat Apa ya Pegangan hidup lah Gitu Jadi Makanya disitu kan Aku kan nanya-nanya kan Waktu itu Itu kalo DKV jadi apa sih ntar gitu Oh ternyata banyak gitu Oh ternyata Banyak banget Di sekitar kita Yang butuh Visual branding Gitu Terus Dan Dan kebetulan aku suka Di bidang itu Ya udah Aku ambil DKV Gitu Sejauh ini udah ada Keinginan untuk bikin album sendiri Belum sih mas Wah album Sebenernya dari dulu ya Cuma belum sampe Ada apa tuh? Waktunya belum ada Atau gimana? Waktunya Terus abis itu Ya sama Banyak kendala-kendala Itu banyak banget ya Di industri musik Itu kan Persaingan Terus Banyak banget Kendala-kendala Ya terutama Persaingan sih ya Persaingan Itu persaingan itu Bener-bener gila-gilaan Di musik Ya hal-hal itu Yang bikin aku juga Belum kesampean Bikin album Dan aku juga punya Fokus lain Selain di musik Sebenernya kan Gitu Apa Jadi hal-hal itu Yang bikin aku Akhirnya Wah Belum nih Kayaknya belum nih Bikin album Belum nih gitu Lagipula kan Ya aku sebenernya lagu udah Udah banyak banget Banyak banget lagunya Gitu Cuma emang Yang dirilis itu Baru Baru beberapa Gitu Nah Nanti mungkin Sampai ke Single kelima Mungkin ya Disitu aku mungkin Bakalan Rilis sebuah album Gitu Ini kan tadi mas bilang Udah banyak lagu yang dibikin Kenapa belum dirilis Karena masih milih-milih kah Atau ada kendala lain Ehm Itu tadi Ehm Aku sebenernya Waktu itu udah sempat ya Sempat ngerilis Sampai Enam Lagu Di Di Spotify Jukes dan lain-lain Ehm Apa Tapi Karena waktu itu aku Gabung sama Sebuah label Terus abis itu Di kontraknya Mengharuskan aku untuk Takedown semua lagu itu Gitu Tapi Ehm Ternyata aku juga Pas ngejalanin sama label tersebut Gak Gak cocok juga Gitu Gak cocok juga Gitu Jadi Akhirnya ngulang lagi nih Dari awal lagi Gitu Itu Apa Lumayan Lumayan effort sih Waktu itu Harus takedown Terus nanti ke depannya harus Rilis lagi gitu Gitu Oke Mungkin Terakhir mas Harapannya sebagai musisi ini Apa Mungkin Ingin buat apa Kedepannya Atau seperti apa Oke Harapannya Sebagai musisi Ehm Yang pasti Ehm Mudah-mudahan aku Bisa terus Berkarya Buat Ehm Buat Indonesia Pastinya Gitu Mudah-mudahan aku bisa Ehm Bikin karya-karya yang Ehm Menginspirasi ya Gak Ehm Bukan karya-karya yang Malah bikin Suasana tuh Jadi gak enak Suasana tuh Jadi keruh dan lain sebagainya gitu Sudah-mudahan karya-karya aku tuh Ehm Ngasih dampak positif Gitu Buat orang Gitu Itu Harapan aku sebagai musisi Dan Dalam waktu dekat kan Karena aku Ehm Bareng-bareng lagi mau garap Sebuah film layar lebar Gitu Walaupun ini satu Ehm Big step ya Buat aku ya Film layar lebar gitu Apa Bukan Bukan Seris Bukan sinetron Dan lain sebagainya Tapi ini satu Film layar lebar Yang benar-benar emang Ehm Apa ya Punya Punya level yang Tinggi banget Gitu Apa Aku pun sekarang lagi Lagi Apa ya Memper Memper Apa ya Memperdalam Ehm Skill Terus pengalaman Dan segala macem Supaya aku pantes Di Disitu gitu Supaya memang Ehm Apa Ehm Skill aku tuh Memang sampai disitu Nah itu aku lagi kejar itu Ehm Dalam waktu dekat kan lagi Mau garap film itu Mudah-mudahan Ehm Laguku yang ada di film-film itu Juga bisa menginspirasi banyak orang Karena lagu itu emang Lagu-lagunya di dalam Ehm Film itu Bener-bener pesan Moralnya Pesan Tentang keluarga Cinta Ehm Itu bener-bener Aku sampaikan secara total Disitu Oke Mas Denda mungkin Boleh nih kita dengerin lagu Ehm Suaranya Merdunya Mas Denda nih Boleh dibawain satu lagu Mas? Boleh, boleh Boleh doang Oke Hehehe 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 Mencuri hatimu Terlalu indah dirimu Untuk ditinggalkan Ku merasa tenang Bila kau tersenyum Tak akan ku biarkan Rasa ini menghilang Aku cinta padamu terlalu Sayang padamu Sayang padamu Tak akan habis semua kisah Cintaku padamu Aku cinta padamu terlalu Merindukanmu Merindukan ku abadikan Cinta kita Dalam mata hatimu Sungguh ku merasakan Cinta yang dalam Yang terisyaratkan Yang terisyaratkan Dari wajahmu Hadir kau berjuta Bahagia Yang tercipta Dari hatimu Karena kau satu-satunya Bintang Terlendah Untukmu Yehehe Oh Dengarlah Aku Cinta padamu Terlalu Sayang padamu Tak akan habis Semua kisah Cintaku padamu Aku Aku Cinta padamu Terlalu Merindukanmu Kan ku abadikan Cinta kita Dalam mata Hatimu Thank you Buat sobat negeriku Jangan lupa Buat dengerin lagu-lagunya Mas Denda Hendro Yang enak-enak banget Dan easy listening Terima kasih ya Sudah menyaksikan Sampai jumpa di Podcast JPNN.com selanjutnya See you Wee Today Wee